Bismillahirrahmanirrahim Pahamkan masalah asma wa sifat Antum harus pahamkan dulu Bahwa Allah itu punya nas-nas Allah mengatakan Allah punya ini Allah punya ini, Allah punya ini, Allah punya ini Allah itu marah, Allah itu punya wajah, Allah punya kaki Allah punya tangan dan lain-lain Kewajiban kita beriman Step by step Antum Ajarkan, kita beriman Kemudian nanti Barulah kita ajarkan tentang penyimpangan Dalam masalah asma wa sifat Ada sebagian orang yang Bilang dulu, secara dulu Ada sebagian orang yang Dia itu punya pemahaman dalam masalah wa sifat itu begini Jelaskan dulu Kita itu harus beribadah kepada Allah saja Tidak boleh minta kepada yang silam Allah Jelaskan itu dulu Apa dalilnya? Dalilnya 1, 2, 3, 4 Setelah itu baru Antum jelaskan Ada sebagian orang yang beribadah kepada Allah Tapi pada saat yang bersamaan beribadah di kuburan Minta-minta sesuatu di kuburan Baru sedikit demi sedikit Jelaskan Baru contohnya ketokoh Coba Antum lihat itu Itu gurunya Ngajarin kita ke kuburan Itu minta-minta Menurut buk pas Untuk diambil ilmunya Baru sedikit demi sedikit Paham ya jamahnya? Maksud saya Jelaskan dasarnya Jelaskan bagaimana penyimpangannya Baru ke contoh Jangan langsung Ponis-ponis-ponis Ketika Antum ditanya dasar Antum pun gak tahu Dan yang seperti ini Tentunya butuh belajar Butuh banyak mengkaji Bila Antum belum bisa Maka Sembari dia dengarkan ustad yang lain Sembari Antum ajak dia Untuk dengarkan ustad yang Antum yakini Akhirnya lurus Antum belum paham masalah ini Antum bilang Kamu ngaji kemana? Aku mau ngaji ke ustad Anu itu Antum tahu dia sesuatu Atau Antum itu dia penyimpang Antum bilang Kapan-kapan Nanti ngaji ke ustad Anu juga Antum ajak Perdengarkan dia Bila dia datang Letak penyimpangnya dimana Antum tuliskan Perkanyaan Kemudian Antum Kirimkan ke ustad 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 disini ada teman saya Dia belum memahami masalah Anu Mohon dijelaskan Nanti saya jelaskan Dia dengar Setelah itu Antum pulang Bilang Kamu dengar tadi ustad yang bilang apa? Nah itulah yang benar Gini dan gitu Jadi ustadmu yang disitu Nah ini Perlu Antum pertimbangkan lagi Boleh gak diambilmu?